selamat datang selamat datang selamat datang di video kali ini aku mau share sama kalian proses aku dari awal sampai akhir mulai dari menggunting pola sampai packing aku bakalan kasih tau kalian so buat kalian yang penasaran sampai sampai saya oke disini yang pertama kali aku lakukan adalah bikin polanya dan aku bikin polanya itu kayak ditumpuk aja beberapa kertas terus dikuding mengikuti pola yang dingin kan terus setelah itu pakai petak flip setiap pola untuk sabun bunga kayak gitu guys jadi yang pertama aku lakukan yaitu bikin pola-polanya dulu nah misalkan aku mau bikin 25 bunga gitu ya mau bikin 25 paper flowers jadi aku bikin dulu polanya sebanyak 25 25 paket untuk paper flowers gitu jadi aku pakai paper clip aja guys lanjut aku ganti sama pola yang kedua yaitu pakai warna yang hitam guys jadi disini aku bikin paper flowers warna marun hitam dan gold gitu jadi semuanya aku gunting polanya mulai dari ukuran yang besar hingga yang kecil pokoknya sampai pada akhirnya nanti tinggal dirangkai aja guys gitu jadi lebih gampang atau mungkin banyak dari kalian yang mau bikin paper flowers tapi bikin pola terus dirangkai bikin pola terus dirangkai itu juga bisa cuma kalau aku sendiri bikin polanya dulu semua 25 bunga bikin polanya dulu apa yang diperlukan kayak putihnya gitu dibikin dulu kemudian aku rangkai kayak gitu guys terus aku juga mau kasih tau kalian tips biar rapi gitu ya biar enggak bingung bikin paper flowers kalian tuh kalau udah bikin pola kalian susun aja mulai dari layer pertama sampai layer teratas kemudian kalian pakai paper clip biar enggak berantakan atau biar enggak rempong gitu ya nanti nyariknya jadi gampang banget dan bikin paper flowers nya tuh lebih cepat gitu guys nah kalau udah kayak gini aku tuh kok biasanya kalau udah bikin pola aku susun lagi rapi-rapiin lagi terus aku taruh aja untuk pola yang sudah aku bikin nah untuk sisa sampahnya tuh aku taruh aja nah kalau kalian udah nonton video aku sebelum-sebelumnya aku biasanya tuh bikin video di tempat ini guys nah sekarang aku mau bikin bagian bawah alasnya dan untuk kalian yang nanya berapa diameternya diameternya itu 11 cm tapi disini aku pakai selotip atau isolasi ya guys sebagai pencetakannya tapi udah aku ukur kok kalau diameternya tuh 11 cm kayak gitu nah sekarang aku mau bikin alasnya atau bagian bawahnya lingkarannya gitu jadi aku ambil isolasi terus ada mesin cutting jadi ini tuh mesinnya fungsinya aku bikin pola kupu-kupu guys banyak dari kalian yang nanya kupu-kupu tuh buatnya gimana jadi mesinnya ini guys nah sekarang aku persiapkan apa aja yang aku butuhkan nah ada isolasi ada patel kayak gitu nah sekarang aku tinggal cetak aja ya atau ngikutin bentuk isolasi terus aku gunting aja satu-satu karena warnanya gold maroon dan hitam jadi aku pakai tiga warna sesuai dengan dikretan customer jadi ukurannya tuh ada yang kecil ada yang besar dan ada yang sedang gitu guys jadi semuanya harus digunting-gunting dulu di bagian ini aku cuma gunting-gunting aja dulu sebelum aku rangkai semuanya aku gunting mulai mirup pola bikin alasnya terus bikin putihnya semuanya digunting dulu nah kemudian ini bisa pisah dipakaiin paper train oke oke next sekarang aku mau bikin bagian putihnya jadi gampang banget untuk satu kertas sempat aku jadikan dua putih gitu guys jadi setiap satu putih ada dua lembar kayak gitu kalian bisa tonton aja videonya dan diperhatikan dengan regaya nah nah untuk bagian putihnya tuh aku biasanya pakai atau sisa-sisa guntingan sebelumnya jadi kan kak mau bagi gitu kalau dibuang jadi aku ambil bagian yang masih bagus terus 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 aku gunting-gunting aja dulu panjang kayak gini terus nanti aku bakalan gunting-gunting dijadikan putih kalian udah pasti tau dong gimana caranya aku gak mau jelasin lagi karena ini mudah banget nah aku biasanya kayak di tipe dua gitu biar lebih cepat guys tuh gunting-gunting aja kayak gini terus kalau udah semua jadi gunting-gunting kemudian aku untuk bagian yang lipatan dua biasanya aku gunting lagi sekarang aku mulai merangkai bunganya guys jadi ambil aja satu-satu yang udah tadi dipeper clip kalian tinggal susun aja dan untuk caranya atau tahapannya itu sama seperti yang biasa aku lakukan jadi kalian gak perlu digunung lagi gimana sih cara nyusunnya aku udah jelasin di video-video aku sebelumnya ini tuh mudah banget dan udah sering aku bikin bukan sering tapi malah setiap video tahapannya itu seperti ini guys tinggal disusun aja jadi untuk tahapan ini biasanya aku bagian putihnya itu belakangan banget nah udah kayak gini guys jadi aku tuh ngejakan seperti apa-apa di luar dan biasanya kalau take video itu aku disana nah kalau udah bikin paper flowersnya aku taruh aja tumpuk-tumpuk disini tuh terus di bagian putihnya belum aku pasang dan sekarang aku mau rangkai aja dulu disana jadi sebelum aku rangkai beneran pakai atau di take video aku biasanya rangkai disini dulu dan untuk putihnya ntar lagi aku bikin guys karena biasanya aku rangkai dulu disini jadi aku rangkainya disini nah tuh udah aku rangkai kayak gini jadi tinggal aku isi putih-putihnya aja disini terus tinggal aku bikin daun-daunnya juga guys sampai matap tv nah sekarang aku mau bikin di bagian putih-putihnya yang udah aku katakan tadi disini aku susun dua gitu jadi di bagian tengahnya aku potong lagi biar nanti hasilnya tuh lebih tebal gitu guys jadi untuk proses penggulungannya tuh pakai dua layar kayak gitu nah sebelum digulung kalian temukan aja dulu biar kelihatan lebih lentik aja nah lakukan semuanya guys jangan satu-satu dipasang kemudian bikin lagi dipasang lagi jangan gitu kalian dari sini semuanya aja dulu selesaiin semuanya bikin petiknya kemudian nanti tinggal teperin aja deh biar lebih cepet dan mudah aja kayak gitu aku sih gitu cuma kalau kalian lebih enak bikin pasang bikin pasang itu gak apa-apa kalian nah kalau udah aku bikin putih-putih ini aku tuh biasanya langsung tempelin kesini guys nah tempelannya kesini tapi kalau di video mah aku tempelnya dibawa ke sana ke depan pas aku bikin video cuma kalau gak mau bikin video aku biasanya langsung kesini lanjut untuk selanjutnya kalau udah aku bikin pepper flowers udah dikasih putih juga udah aku coba susun juga sekarang yang bagian terakhir yaitu bikin daun-daunnya guys nah untuk daun-daunnya biasanya aku lipat aja biar cek bertnya untuk jadi satu untuk satu lembar ampat itu bisa jadi dua daun gitu yang kayak gini nah untuk daun yang model kayak gini biasanya satu eh satu kertas ampat itu bisa jadi tiga daun nah udah selesai guys bikin daunnya sekarang aku mau taruh aja dulu coba taruh disini nanti sebenarnya gak biru sih taruh aja disini dulu guys sebenarnya ini gak gak jadi jadi aku belum jati posisinya akhirnya guys udah selesai aku bikin paper flowersnya satu set paper flowers ini dia tuh happy engagement gozi dan layu nah sekarang aku biasanya tuh set lagi disini di luar rumah disini aku setnya disini dirangkai lagi gitu dan aku biasanya pake ini guys pake yang namanya terpal apa sih ini loh buat backdrop buat backdrop bawahnya gitu loh guys alasnya gitu nah aku biasanya caruh disini nah kayak gini nah proses yang terakhir biasanya aku bikin di yaitu merangkai paper flowers nah ini merangkai yang serius juga kayak yang tadi maksudnya yang mau detect gitu guys yang asli gitu terakhir yang yang terakhir terakhir Terima kasih telah menonton Nah langkah yang terakhir yaitu packing Nah disini aku pakai kardus snack gitu Jadi untuk pemilihan kardusnya kalian harus pilih kardus yang memang benar-benar pas banget Jangan yang longgar dan jangan yang terlalu rapat Harus benar-benar pas Karena biaya ongkirnya itu mahal guys Jadi harus benar-benar ditata dengan rapi Dan sesuai dengan kardusnya Dan gak bikin paper flowersnya itu rusak Pas dipaketin kayak gitu Jadi aku susunnya untuk bagian paper flowers bagian besar itu Bagian yang paling bawah Jadi aku susun yang besar di bagian bawah Terus untuk bagian kecil-kecilnya aku taruh aja disilip-silipin di bagian pinggir yang ada tempat atau space yang masih ada gitu ya Jadi aku taruh di bagian pinggir dan terakhir aku pakein buat daun-daun kayak gitu Jadi bagian yang kecil-kecil kayak gitu guys Nah mungkin itu aja sih sebenarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!